selamat menikmati kita aktifkan USB debuggingnya terlebih dahulu tadi yaitu tentang ponsel versi 7x jika sudah aktif opsi pengembangnya, pengaturan tambahan opsi pengembang buka kunci OMnya, jika sudah tidak bisa di klik berarti kan sudah UBL pastikan debugging USBnya juga sudah aktif seperti ini jadi kita cukup masuk ke mode fastbootnya fastbootnya juga harus manual itu matikan terlebih dahulu ini kita masuk ke bawah masuk fastbootnya juga sama halnya dengan Xiaomi yaitu power dan volume bawah kita mencet, tahan beberapa saat sampai muncul animasi seperti ini sudah seperti ini, berarti sudah masuk mode fastboot kita colok apinya terus kita buka CMDR yang tadi kita buat UBL pertama adalah fastboot services untuk mengecek apakah sudah connect jika sudah muncul kombinasi angka berarti sudah connect lanjut fastboot fastboot overi twrp.img kita perhatikan ini kita sudah sukses ke fastb.rp lanjut kita install yaitu VB Meta VB Meta ini sama halnya dengan Xiaomi yaitu fill anti-RB pass yaitu ARB nya supaya bisa masuknya scriptnya yaitu perhatikan yaitu fastboot disable variety disable variety can flash VB Meta vb.meta.img kita enter node VB Meta salinan VB Meta belum diganti biru tadi coba ulangi password disable verification vb.meta.img kita sudah sukses itu kita tinggal masuk ke mode TWRP yaitu mode recovery yaitu dengan cara klik volume atas volume ok untuk pilih dan press power untuk memilih disini yaitu volume bawah dan atas saya coba volume bawah disini ada pilihan ada start start ada reboot home disini ada recovery mode recovery mode kita tinggal pilih disini ada atasannya ya double start unlock berarti sudah UBL kita pencet power untuk memilih masuk ke mode recovery kita tunggu apakah langsung masuk ke mode TWRP hubung api ini mau di root jadi kita flashing yaitu magisk manager kita coba hubung file nya ada disini kita coba pindah kita copy file itu magisk nya sini jika kita mode TWRP seperti ini di laptop akan terdeteksi RM1921 jadi kita bisa meng-copy file magisk nya kita copy terus kita pilih RM1921 pilih internal storage kita paste supaya kita bisa meng-place dari TWRP nya langsung ini kita pilih install ini ada magisk V20 article sweep berarti sukses pasang TWRP sekaligus pasang root magisk di realme XT RM1921 sekian dari saya Ahmad SFT Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh